Intro 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 Hi babes, I'm Dominique Sierra Welcome back to my youtube channel Ini yang kalian tunggu-tunggu Dari hari pertama gue nyampe Doha Belom beli apapun Langsung ditanyain Kak bikin haul Betau aja emang bawa nih mau belanja Gue mau disclaimer dulu nih ya kan Gue bikin video ini Karena juga permintaan dari kalian Dan juga diri gue mau Gue seneng aja nonton video-video haul orang-orang Jadinya kalo Gue bisa bikin juga kenapa engga gitu Dan juga video ini Tujuannya bukan untuk pamer sama sekali Gue bakal ngasih harganya Tapi gue bakal kasih tau harganya Di dalam Mata uang real atau Lira Jadi itu mata uangnya Doha, Qatar Dan juga Lira tuh mata uangnya Turki Untuk kalian yang belum follow instagram gue Bisa follow di sini Jadi buat kalian yang belum tau kemarin gue kemana Jadi gue tripnya tuh ke Doha dulu Ke Turki Abis dari Turki balik lagi ke Doha Jadi gue jalan-jalan itu dari tanggal 10 Juni Sampai 25 Juni Mau tau gimana terseruan gue tripnya Gue ngevlog Jadi gue bakal upload video haul ini dulu Baru nanti gue upload vlognya Oke Dan kemarin baru aja gue nonton videonya Cetitan Itu bener banget yang dia omongin semuanya Dia juga sama suka nonton video haul haul Dan juga kayak emang bikin video ini Untuk fun aja Untuk seru-seruan aja kayak gitu Disini gue juga beli barang-barangnya Karena di Doha terutama Itu dia bener-bener yang Murah Kayak Dubai sekarang udah mulai ada pajaknya Tapi kalo di Doha itu bener-bener gak ada pajaknya sama sekali Jadi makanya harga tuh bener-bener jauh banget Di Indo tuh bisa tiga kali lipat Tapi di Doha tuh lebih murah So let's get started Nah jadi bareng yang pertama gue beli di Doha adalah Tas Karena gue butuh untuk sekolah Backpack gitu Jadi gue belinya nih kepotong-potong Pertama kali gue beli tuh Tanggal kayak 12 atau 13 Juni Nah 14 Juninya tuh gue berangkat ke Turki Sedangkan di Doha itu 14 Juni mulai sale Jadi gue makanya cuma beli satu tas Nah terus nanti Terus pas gue pulang-pelang dari Turki Bener emang sale semua Bener-bener sampe 70% Tas ini gue udah yakin banget Tas ini gak akan sale Karena ini tasnya tuh baru Yang pertama gue disini ada Backpack dari Michael Kors By the way Chat Titan tuh ngomong Di videonya dia Dia sampe bawa kardus-kardusnya Untuk bikin video ini Iya bener banget Gue juga sampe bela-bela ini Gue lipat-lipat Bawa kardusnya juga Padahal ngeberatin koper doang Cuma kayak gue bawa Demi untuk bikin video ini Jadi keliatannya kayak bagus gitu kan Keliatannya rapih gitu Disini ada backpacknya Kalian bisa liat disini Ini backpacknya Ini udah langsung gue pake Sampe sana Karena emang gue gak Kebetulan emang gue beli Untuk pake disana juga sih Taraaa Cantik banget gak sih Ini dia Backpacknya Harganya berapa? Jujur gue lupa Nanti kalo gue inget Gue taro disini Tadinya rencananya gue mau beli warna hitam Karena putih takut rusak Tapi ternyata ini warnanya tuh lucu banget gitu Klasik banget Gue beli untuk sekolah sih Kayak bisa masuk Ipad gue masuk disini Buku-buku tulis juga masuk gitu Tapi ini di bawah pergi juga lucu gitu Dan Gue beli pembersihnya juga Dari Michael Kors juga Jadi gue beli satu ini Jadi nanti kalo ini kotor Bisa dibersihin pake sih pembersihnya yang pastinya Karena barang yang pertama gue beli adalah tas Jadi kita langsung lanjut aja ke tas juga Oke Oke kita ke Victoria's Secret dulu Ini tadi gue cuma mau beliin emak gue doang Karena harganya bener-bener sumpah Sumpah murah banget Banget-banget Di Indonesia ga mungkin dapet Tulisan sale-nya gede banget ya Wak Emang di Doha itu sale kemarin Bener-bener gede-gedean banget Ini tadi gue mau beliin buat emak gue Tapi gue menemukan yang lucu gitu kan Jadi gue beli juga deh buat gue Oh disini ada harganya Harganya Rp 95 rial Nih lucu banget kan Ini bener-bener tinggal satu Udah ga ada lagi Even ini bukan yang kayak stok baru gitu Kayak semuanya udah dipajang sama dia Jadi yaudah mau ga mau gue ngambil yang ini Ini lucu banget gemes Akhirnya beli dua Emang cuma dua motif ini doang Gue masih SMA Cuma anak-anak kuliahan pasti seneng banget ini nih Kayak gue juga seneng banget ini bisa dimasukin laptop Laptop 2 biji masuk nih Bu Ya kan? Tuh gede banget gila Dalemnya parah Berguna banget Terus ini kalo yang pink ini dia dapet dompet di dalamnya Nih Kayak biasa lah ya Fragrance mist gitu Ini Ini warnanya enak Ada yang vanilla bloom Sama Jasmine Woods Ini Harganya Murah banget Cuma Rp 85 rial Tas terakhir yang gue beli Ini gue agak nyesel sih Bukannya selapanya Tadinya gue mau beli kipling juga Kipling murah banget dan bagus banget Cuma kayak gue Kayak itu udah hari terakhir Kayak bener-bener last mint sebelum gue balik ke Jakarta Terus kayak gue mikir ga mau Udah sayang udah kayak Udah mulai bokeh Bu Gue pulang jalan kaki dari Doha ke Indo Ya kan? Gila Kayaknya beda banget deh setau gue Karena Orang-orang kalo lagi cerita beli Gucci itu Kayaknya mehong-mehong banget wak Ini gue inget banget Harganya punya gue Rp 4.000 Hmm Kita buka mari garis Kita buka Gucci geng Belanja udah mau tutup kayak jam 11 Kayak udah jam setengah 11 malem Mereka dikit lagi tutup Terus abis itu Abis gue beli ini udah Kayak bener-bener udah ga ada display lagi Itu udah ga ada Istilahnya gue pemilik terakhir lah Yang gue beli di store Doha Mungkin kalo kalian mau cari di Gucci Store Gucci di Indo Mungkin masih ada Gue ga tau Karena pas gue tanya Katanya ga semuanya Edisi limited edition ini Keluar di semua negara tuh ga semuanya gitu Nah terus ini harganya Rp 4.000 real Gue inget banget Tante gue juga beli Ini gue keracunan tante gue Cuma menurut gue kalo gue yang pake tuh keliatan tua banget Tapi ini keliatan anak muda banget Bener-bener selucu itu Gemes banget ga sih? Bagus banget Tuh Strap gitu Gue suka banget Bener-bener kayak Muatnya kayak emang bisa muat banyak gitu Itu kemarin gue pake Buat taro paspor Terus juga HP Chargeran Biasanya kan tas gue lebih kecil kayak setengahnya ini Tapi ini menurut gue kayak pas banget Buat dibawa kemana-mana Kita sudah selesai dengan tas-tas unci The next thing that I bought Shoes Taraaaas Kalian aja ya tadi tasnya Ini gue ini belinya barengan Ini kalo kalian liat tuh kayak berat gitu Kayak heavy Tapi pas dipake tuh ringan banget Enak gitu loh Pas dipake ga ngerti Mohon maaf Tapi ini sepatu emang unci banget Dan sebenernya gue juga dihasut-hasut sama tante gue Dia bilang Ayolah share Kapan lagi di Indo Lebih malah kamu ga dapet lah Agak segitu di Indo Kan kepancing wak Jadi yaudah kan Kan beli jadinya Masih tentang sepatu Gue beli si Michael Kors Ini emang gue udah list Waktu nyampe di Doha apa aja Yang gue perluin dulu Nanti yang dadah kan beli belakangan Ini yang bener-bener gue perluin dulu Ini gue beli flat shoes Jadi emang gue beli Beli flat shoes ini untuk sekolah Tuh gue pake ke sekolah Nih Ada yang hitam gini Ada yang gold Tapi menurut gue yang gold Bukan gue Selera beda Cuma maksud gue gue lebih suka yang hitam kayak gini Jadi biasa aja gitu Dan Pokoknya ini kalau gak salah 37 Apa berapa gitu Gatau deh Buat kalian yang mau kadoin gue Nanti gue kasih tau berapa koran Itu tinggal DM gue aja Terus Jadi Gue beli fans ini Di Turki Gue inget banget Di jalanan mau ke Galata Tower Nah gue beli ini Gue ngeliat ke langsa Dia lagi sale Dan bener dia lagi sale Sebenernya gue di Doha udah ngeliat Sepatu ini Cuma Dia sepatunya tuh Warnanya Abu-abu ya dia Jadi dia warnanya tuh Abu-abu Nah Tapi ukurannya tuh gede banget Gue gak mau maksanya Nanti gak bisa gue pake juga Dan gue nemu yang mirip-mirip juga lah ya Tapi ini lebih lucu Liat nih Tuh Ini fansnya Gue lupa harganya berapa Nanti gue taro juga Dan pas gue pake bener-bener lucu banget Kayak emang kalo gue pake sepatu itu Atasannya harus yang polos gitu Jadi Ehm Karena sepatunya tuh kotak-kotaknya tuh kan gak rame ya Oke so we're done with shoes And We're moving on to Clothing hole Jadi Gue beli apa dulu nih Kayaknya gue beli apa ya Kayak kalo baju gue gak beli banyak deh Oh gue beli ini Champion Ini gue belinya di Harvey Nichols So Hmm Ini gue ngambil ukuran S Ya gue ngambil ukuran small Karena gue emang incern yang warna hitam Jadi gue ambil yang hitam Dan Kalo misalnya ada yang logo sih Pasti gue belinya yang logo doang Karena jadi kayak kurang Lagi gimana gitu Kalo champion gede banget Champion gitu Kan wak Hmm Tapi gak apa-apa ini lucu juga Karena gue butuh Gue beli adidas Gila adidas bener-bener disana Still gede-gedean ya di Bener-bener Gede-gedean banget Semuanya gak ada yang gak sale Gila Sepatu Tas Kos kaki Apa Ya kan Gue beli ini Ini harganya cuma 79 Real Ini murah banget 79 Ya hitung sendiri Ini Oh ini size S S juga udah S nya udah lumayan gede Tadi gue mau ambil M Tapi gede banget Kalau kalian udah ngikutin gue lama Kalian pasti tau gue Udah lumayan lama Gue gak suka pake Maksudnya Kalo beli baju tuh selalu yang Oversize gitu Kayak menurut gue Lebih nyaman aja Tapi gue masih suka pake bajunya Kayak tentok gini Masa Oversize Bukan gelet Tapi kayak Kalo t-shirt t-shirt gini Gue suka banget yang Oversize Oversize gini tuh Ya tau kan Kalo doi mau beliin gitu kan Gak punya doi Cuma yaudah Brandit-branditnya udah selesai Ini kita tinggal beli perintilan Ini gue beli di Istanbul Ini Sumpah Hoodie nya enak banget Kualitasnya bagus banget Gak boeng Tapi ini gue belinya di Grand Bazaar Kayak ada tulisan Istanbul ya Gemes Ini lucu banget pokoknya Kayak gue beli biar punya-punyaan aja Sebenernya Biar punya-punyaan kayak gitu Tapi bagus banget Terus juga gue di Turki beli ini Mangkok Gemes Beli Kalung mainan Ini buat kalian nanyain Kak itu gelangnya Coba ini emang gue suka banget sama gelang ini Kayak Gelangnya tuh kayak Ntar gue kasih liat ya Pokoknya kayak ntar jadinya kayak gini gitu lah Kayak cincin gitu Jadinya Terus ada kalungnya juga Nanti gue kasih liat Terus Gue beli lampu Turki Cuma lampu Turki nya di rumah gue yang satu lagi Bukan disini Dan itu cantik banget Nanti kalian juga bisa ngeliat di vlog Nanti gue put disini Gue beli jumpsuit Karena emang gue butuh Buat acara-acara semi formal gitu lah ya Ini lucu banget Gemes Warnanya navy Terus di max gue juga beli Gue beli ini Celana Celana hitam Celana yang gue pake juga Nih Tapi satu lagi warnanya hitam Udah gue beli itu doang Maaf banget gue kayak cuman inget beberapa harganya Masih ada price tag nya Gue baru inget So that's it for today's video Don't forget to like Comment and subscribe Follow my social media Links down below And see you guys on my next video Bye Bye Ayam-ayam Kaki gue mulai kesemutan Iyah Jangan gua Hahaha Jangan gua